Prof Hikam juga mendorong bagaimana tesis Kia Imad atau temuan Kia Imad ini menjadi sebuah bahasan yang resmi dilakukan oleh PBN ini ada satu lagi mas, ada satu lagi saya mau meng-counter apa yang dikemukakan oleh Al-Mukarram Yaimukhlas saya setuju tapi juga tidak setuju yaitu bahwa ini adalah urusan RA itu loh ya memang yang menjadi target kritik mereka, tapi kalau beliau-beliau yang ada di RA gak mau melayani seperti yang dikatakan oleh Yaimad, ya jangan salahkan apa namanya perkembangan kajian dari Yaimad dan kawan-kawan ini sesuatu yang mereka tidak bisa menganggap tidak ada ini bukan soal yang bisa diejek sebagai wujuduka, tapi ini betul-betul barang yang serius ini, jadi saya saya menghimbau justru bahwa ya kalau RA tidak segera melayani dengan niat yang bagus untuk saling belajar dan saling mengoreksi nanti akan ada lembaga yang sejenis itu yang justru mengakomodasi dan mereka yang akan mendapat benefitnya baik ini dari Roshid AM bahwa permasalahan nasab bagai tsunami yang gak mungkin di Bendung PBNU harus memberi jalan keluar saya kira PBNU jangan mungkin PBNU statementnya seperti ada salah satu ketua yang selalu berdialektika tentang nasabnya keiman mestinya jangan mengkontrol atau bagaimana nih jadi ini bagai tsunami PBNU harus memberikan jalan keluar bagaimana bahwa persoalan nasab ini bukan menjadi sebuah remeh-temeh atau kajian nasab ini tetapi menjadi sebuah dimensi yang berimpas terhadap berbagai aspek tadi ya masalah keyakinan kemudian masalah sosial politik ekonomi ternyata luar biasa dan itu masalah nasabah baib itu bergeluk di dunia NU ini saya kira menjadi sebuah dorongan atau komitmen yang kuat PBNU harus menggelar acara ini tidak lagi memandang sebelah masalah jadi orang NU rata-rata mengkonstruksi Habaib mendapat referensi ini Habaib dan kita itu bukan berdasarkan sik silah bukan berdasarkan dokumen ya jadi itu yang harus juga menjadi PR sementara Kiai Imad lebih kepada aspek-aspek ilmiah penemuan ilmiah bahkan ada di kalangan NU itu Kiai NU itu melihat Habaib itu melihat baunya katanya Prof jadi ada jadi ada kiai di sehat tukia itu tiba-tiba dia mencium anak kecil anak kecil dicium kenapa ii kok dicium ini seorang dia yang dianggap punya kasyaf lah orang waro zuhud itu kenapa saya mencium ini zuria rasul kok tahu gak tahu ini anaknya siapa ketemu dimana jangankan silsilah nasabnya anaknya siapa saya gak tahu ini keturunan nabi tahu dari baunya jadi kalau zuria nabi itu baunya beda nah itulah hazana-hazana yang berkembang di NU ada yang meyakini karena karomanya itu ada yang meyakini jadi sedikit sekali orang-orang NU itu mendapat revensi Habaib itu berdasarkan dokumen ya berdasarkan di luar itu itu yang menjadi PR itu bahkan ada yang memulai dari apa wiritan-wiritannya seperti tipul hadat itu kan dari Pak Lawi itu kan kemudian setiap hari sudah diyakini fazilai sudah diyakini tiba-tiba penulisnya dianggap berbohong nah ini luar biasa ini jadi ada risiko-risiko guncangan-guncangan spiritual yang 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 perlu waktu untuk bisa nah ini pertembungan antara rasionalitas dan apa spiritual ini akan terjadi nah mayoritas di NU ya begitu itu cara melihat habaib itu sama sekali tidak berdasarkan koreksi kepada karena sangat sangat permisif sangat apa ya khusnudzonya itu luar biasa terutama orang kalau orang Muhammadiyah sudah sudah ditinggal maka sekarang ini orang diolo-olo orang Muhammadiyah begitu penemuan yang imat ini mustikandani contohnya ya contohnya ya di pesantin saya di kampung yang kecil itu ya seumur-umur yang saya ingat kalau ada maulut yang dipaca pasti dibak pasti itu beberapa tahun terakhir ini sekarang diganti dengan sekarang kalau mereka nonton siaran seperti ini loh ini Pak Hikam apa mau ganti lagi saya kan gak pelarang gak apa mengubah itu baik-baik saja karena masing-masing mempunyai apa ya mempunyai audiens karena pondok pesantin saya juga sekarang sering didatangi atau mengundang para habaib untuk pidato dulu gak pernah itu kemewahan tersendiri sekarang gak sudah biasa sekarang mengundang habaib nah itu kan menurut saya kan tidak jelek itu bagus juga cuma ya itu tadi kalau kita tidak bisa ngemong itu akan jadi paham yang salah dan salah paham tapi ini bukan kesalahan dari Yai Imad Yai Imad harus terus langsung dengan apa namanya kerja keilmiahannya itu harus tetap didorong tapi memang akan menghadapi situasi masyarakat yang memang prevensinya spiritual bukan itu yang terjadi oke 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 keiman keiman kalau saya lihat bahwa anda ini mendekonstruksi ya tentang kehabiban mendekonstruksi bisa saya katakan mendekonstruksi karena apa langsung ke jantung pertahanan bahwa habib yang ada di Indonesia adalah terputus dan itu dan itu tentu apa mendekonstruksi tentang kultur di warga NU sebetulnya target anda ini apa ini keiman sebelum ke target ya tadi seperti yang disebut oleh keibuklas dokter hikam bahwa warga NU mempunyai perhatian khusus ya secara spiritual terhadap habaim kita harus mencari apa sebab warga NU mempunyai perhatian khusus pada habaib yaitu karena mereka mengaku sebagai keturunan Nabi yang selama ini belum pernah diintrupsi oleh para ulama-ulama NU jangan menginstrupsi sampai memverifikasi menginstrupsi saja itu belum ada fenomena-fenomena yang terakhir yang kita lihat saya melihat ada kebutuhan akan itu untuk menginstrupsi berbagai macam akhlak-akhlak apa namanya itu statement-statement dari golongan mereka terhadap KKI-KKI NU juga bahkan keberanian mereka terhadap NU dalam mengkritisi sampai pada titik menurut saya itu adalah menjatuhkan bagaimana penolakan mereka terhadap apa namanya Islam Nusantara yang menjadi sebuah keputusan Muqtamar Nahdlatul Ulama atau terhadap bagaimana ulama-ulama kita yang mempunyai keluarga kemudian menikah dengan golongan kabibah ini kemudian dianggap sebagai ulama yang tidak akan mendapatkan syafaat daripada Nabi Besar Muhammad S.A.W. ini saya memberikan bahasa yang apa namanya tidak vulgar tapi bahasanya lebih daripada itu hal-hal inilah yang kemudian harusnya tercapainya sebuah kesimpulan hari ini bahwa mereka bukan turunan Nabi ini adalah menjadi jawaban daripada masalah-masalah tadi yang saya sebutkan bahwa memang ternyata kenapa mereka sampai ber akhlak seperti itu karena memang mereka bukan keturunan Nabi ternyata kenapa mereka mempunyai ahlak yang kurang baik terhadap nahdatul ulama yang telah membesarkan mereka karena memang bukan turunan Nabi jadi tidak berterima kasih kenapa mereka kemudian sampai menganggap Yai Syed Agil Siraj misalnya sebagai ulama suh dan lain sebagainya sampai ansor banser yang selama ini mengawal-ngawal mereka kemudian ketuanya dianggap sebagai orang yang memanfaatkan banser sampai badannya gemuk dan sebagainya kalian tetap miskin dan sebagainya ini adalah provokasi yang mereka lakukan dan ini masih banyak lagi sampai tokoh besar nahdatul ulama sekelas Syekh Asim As'ari bagaimana pesal asegap itu menghina hari ini videonya sudah diapus oleh dia tetapi saya menonton itu sebelum masalah nasab ini pun apa namanya saya ungkapkan jadi hal-hal itu membuat alasan saya itu semakin apa namanya itu semakin bercabang-cabang selain kita ingin menguji nasabnya tetapi juga dipengaruhi oleh akhlak-akhlak mereka yang jauh panggang daripada api dan closing statement dari saya saya ucapkan terima kasih pada dokter Kiai Hikam dan Kiai Mukhlas atas kritikan apa masukan dan pandangan-pandangannya dan untuk masyarakat awam bahwa bukan masyarakat awam artinya untuk seluruh audien umat islam bahwa sampai saat ini diskursus nasab telah berlangsung saya setiap hari ada kesempatan terus mengkaji dan menguji kembali tentang kesimpulan bagaimana nasab Ba'lawi dan kesimpulan yang kuat hari ini adalah bukan lagi sebuah kesimpulan tetapi sebuah keyakinan keyakinan seyakin-yakinnya bahwa Ba'lawi ini bukanlah keturunan dari baginda Nabi Besar Muhammad SAW jadi menurut saya para ulama masyarakat yang selama ini mengakui mereka sebagai keturunan Nabi harus berbalik arah kenapa karena ini berkonsekuensi dininya berkonsekuensi agama yaitu haram bagi kita untuk memasukkan orang yang bukan keturunan Nabi sebagai keturunan Nabi sebagaimana haram juga kita orang yang telah jelas sebagai keturunan Nabi kemudian kita nakikan bukan sebagai keturunan Nabi tetapi Ba'lawi ini ini adalah sudah mustahil sebagai keturunan Nabi menurut kajian tes DNA dan ini bisa langsung untuk diverifikasi kesimpulan ini kepada badan riset dan inovasi nasional mereka punya apa namanya itu media untuk bagaimana menguji benar atau tidaknya kesimpulan bahwa mereka Ba'lawi ini mustahil sebagai keturunan Nabi besar Muhammad dan dari kajian secara pustaka yang saya lakukan baik dari kitab-kitab nasab mereka tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Nabi dari kitab-kitab sejarah mereka tidak terkonfirmasi leluhur mereka ubed kemudian alwi dan lain sebagainya dalam kitab-kitab sejarah kosong seperti ada di ruang hampa lihat dari mulai sosoknya itu kemudian ditulis berangkat tahun wafat 383 ubedillah sampai abad ke-9 hijriah sama sekali tidak terdata di dalam kitab sejarah dan nasab semacam itu melawan kebenaran standar awam yang logis dan verifikatif tidak masuk di dalam logika dan tidak bisa kemudian dibuktikan demikian yang dapat saya sampaikan mohon maaf kepada seluruhnya terutama pada dokter hikam dan kiai mukhlas sarkun juga kepada kang yusuf mas terima kasih atas apa namanya kesempatan saya diberikan pada ruang yang sangat mulia ini baik baik luar biasa keiman memberikan sebuah closing statement ini tegas luar biasa ini berbeda dengan ketika podcast pertama kali ini luar biasa keyakinannya tes DNA dan meyakinkan bahwa habib atau habaib adalah terputus atau terterak masyarakatnya baik pemirsa pada swativi ada teman profikam kamu lasarkun ya saya cuma menggarisbawahi sedikit saja bahwa saya juga mendukung apa yang dilakukan oleh ya imat ini dari sisi bagaimana terus mengembangkan kajian-kajian seperti ini perkara bahwa ya imat sudah sampai kepada titik keyakinan sangat merasa pasti itu hak beliau nah kalau saya sih karena memang di dunia ini tidak ada sesuatu yang mutlak apakah DNA itu sudah merupakan sesuatu yang final juga belum tentu juga karena ilmu pengetahuan juga akan berkembang ya kita tetap harus ada semacam sisa-sisa untuk memberi ruang the benefit of the doubt istilahnya itu sehingga pemajuan ilmiah itu nanti akan terus berkembang makanya saya tadi sarankan pada suka kalau bisa juga memberi ruang bukan hanya kepada Yai Imad dan teman-teman tapi juga kepada lawan-lawannya siapa tahu dengan cara begini Indonesia memang betul-betul akan semakin maju dan juga semakin berkembang dalam soal pengetahuan seperti ini itu aja ada sedikit mas yang memang dampak secara psikologi di kalangan habaib banyak teman-teman saya memang agak ada muhasabah dari perilaku-perilaku reaktif selama ini namun perlu juga dihindari hal-hal yang menyangkut kepada pencuran narasi-narasi yang membawa kepada rasisme tidaklah dihindari kita murni kepada kajian-kajian ilmiah dan terus sesuatu yang ilmiah saya kira akan menemukan jalannya sendiri insyaallah sekarang PBNO baru melihat dari segi keberkahannya katanya itu saja sekian kita tunggu nanti pada akan berbiasa selamat menikmati